Kasus penganiayaan mahasiswa bernama Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan akhirnya mendapat penanganan serius oleh Polda Sumut. Pelaku Aditya Hasibuan adalah anak perwira Polri AKBP Ahri Rudin Hasibuan yang menjabat Kabak Bin Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut. Atas tindakan putranya, AKBP Ahri Rudin Hasibuan dinonjobkan, terancam demosi dan kini ditahan di ruangan khusus propam Polda Sumut. Penganiayaan Ken Admiral viral di media sosial dalam rekaman Aditya melakukan pemukulan secara brutal hingga korban ditindih dan ditendang-tendang. Peristiwa penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, Aditya Hasibuan merusak mobil mini Cooper D33GUN milik Ken Admiral. Korban lalu mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi, namun malah dianiaya Aditya Hasibuan dan AKBP Ahri Rudin Hasibuan hingga ditodong senjata. Pelipis kiri Ken Admiral robek dan mendapat enam jahitan. Korban juga mengalami memar di sekujur tubuh. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun.